Musim dingin tahun 1980, kita berada di kota kecil bernama Lengby. Jen Hilliard, yang berusia 19 tahun, sedang dalam perjalanan pulang setelah bertemu seorang teman. Dia mengambil jalan pintas dan berbelok ke jalan beku yang licin. Di dalam kegelapan, dia kehilangan kendali mobilnya yang memiliki sistem penggerak roda belakang. Mobilnya tercebur ke parit, lampu darurat, hujan salju, malam, dan embun beku keras. Jen keluar dari mobilnya. Dia cuma mengenakan mantel musim dingin tipis, sarung tangan, dan sepatu bot koboy. Suhu udara di sekitarnya jauh lebih rendah dibanding freezer. Jen yakin temannya tinggal di dekat situ, jadi dia pergi ke arah sana. Dia mendaki bukit tinggi dan menyadari dirinya salah jalan. Sepertinya dia tersesat. Gadis itu berjalan beberapa kilometer lagi dan melihat rumah temannya yang lain di kejauhan. Kedinginan, dia berjalan ke sana, lalu semuanya menjadi hitam. Jen kehilangan kesadaran. Besok paginya, seorang peternak, Wally Nelson, bangun dengan suasana hati baik. Ini musim liburan. Ada dongeng musim dingin di luar jendelanya. Dia keluar rumah dan melihat tubuh Jan Hillier tergeletak beberapa meter dari terasnya. Wally mendekati gadis itu, mencoba membangunkannya dan merasa ngeri. Tubuhnya kaku dan dingin layaknya kayu beku. Matanya terbuka dan tidak bergerak. Rambutnya pun membeku. Dia tak terlihat hidup. Tapi Wally melihat dia masih bernapas. Jan berhasil bertahan. Wally ingin memasukkannya ke dalam mobil untuk mengantarnya ke dokter. Tapi tubuh gadis itu tidak bisa ditekuk untuk dimasukkan ke mobil. Dia seperti patung. Wally pun mengambil mobil yang lebih besar dan bergegas ke rumah sakit secepat mungkin. Para dokter merawat Jan. Tapi pesimis, dia akan selamat. Tangannya begitu keras dan beku. Sehingga jarum suntik tak bisa menembusnya. Suhu rendah, mata sayu, dan otot sekeras batu adalah hasil dari mode darurat. Tubuhnya mengarahkan semua darahnya ke organ vital agar tetap berfungsi. Sehingga bagian lain dari tubuhnya terlihat begitu tak bernyawa. Dan kulit serta ototnya tidak bereaksi pada apapun. Para dokter memutuskan untuk meletakkan bantalan pemanas untuk menghangatkannya. Keluarganya berharap dia bisa sembuh. Tapi saat itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Radang dingin sangat berbahaya karena semua cairan beku itu mulai mengembang. Isi botol kecil dengan air dan masukkan ke freezer selama beberapa jam. Kemudian keluarkan. Dan kamu bisa melihat botolnya tampak mengembang atau bahkan retak karena volume cairan yang bertambah. Hal yang sama terjadi dalam tubuh kita. Tubuh kita terdiri dari hampir 70% air. Saat membeku, partikelnya berubah menjadi kristal es dan merobek membran sel. Fragmen es bisa meregang dan menghancurkan jaringan. Ini disebut radang dingin. Selain itu, tubuh kita bisa memperlambat semua proses internalnya dalam kondisi dingin ekstrim untuk menghemat kekuatan dan energi. Jantung berdetak lebih sedikit dan paru-paru berhenti mengonsumsi banyak oksigen. Metabolisme melambat. Itu terjadi pada Jan dan mungkin itulah yang menyelamatkan hidupnya hari itu. Dia terbaring di salju dalam cuaca beku yang parah selama sekitar 6 jam. Tapi kenapa partikel es tidak mulai menghancurkan membran selnya? Bagaimana tubuhnya bertahan dari kerusakan seperti itu dan berhasil selamat? Kembali ke rumah sakit. Dokter senang melihat Jan membaik. Darah hangat menyebar melalui pembulu beku dan menghidupkan kembali tubuhnya. Anehnya, kristal es tak merusak otot dan kulitnya. Beberapa jam kemudian, gadis itu sadar kembali. Menjelang siang, dia mulai bicara. Jan tidak tahu apa yang terjadi. Dia ingat berjalan ke rumah temannya lalu terbangun di rumah sakit. Yang paling mengkhawatirkan saat itu adalah mobil ayahnya ada di dalam parit. Ternyata, gadis itu jatuh dan merangkak ke rumah Wally Nelson. Dia tidak mengingatnya, tapi tampaknya otaknya mengaktifkan naluri bertahan hidup pada malam itu. Sayangnya, dia tidak berhasil merangkak untuk beberapa meter lagi. Jan pingsan di pintu dan terbaring di sana selama 6 jam. Dokter memeriksa gadis itu dan memahami bahwa dia benar-benar sehat. Tak lama, dia dipulangkan dari rumah sakit. Kasus ini bukan cuma satu-satunya. Seorang profesor pengobatan darurat, David Plummer, mengatakan dia telah melihat sekitar 12 kasus serupa selama 10 tahun terakhir saat pasien selamat dari radang dingin parah. Jan kembali ke rumah dan mendapati dirinya kini terkenal. Orang-orang menulis tentangnya di surat kabar, ingin mewawancarainya dan membuat film dokumenter. Kasusnya menarik perhatian banyak dokter di seluruh dunia. Tapi tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti bagaimana dia berhasil bertahan. Dalam kasus manusia, pemulihan seperti itu tampak seperti keajaiban. Tapi banyak makhluk di alam mampu menyesuaikan tubuh mereka dengan kondisi ekstrim. Salah satunya adalah katak pohon. Hewan ini hidup terutama di daerah beriklim sedang dan tropis Eurasia. Terkadang, mereka harus bertahan dari cuaca dingin. Tubuh mereka menyuntikkan glukosa ke aliran darah saat mereka merasa kedinginan. Dan isi sel mereka berubah menjadi sirop. Gula menurunkan titik beku air. Jadi, katak pohon telah beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Air di luar sel mereka bisa membeku. Tubuh mereka bisa menjadi sekeras es batu. Tapi mereka akan hidup dan baik-baik saja. Kemudian, saat cuaca menjadi lebih hangat, mereka pulih sepenuhnya, darah memenuhi tubuh mereka, dan menggerakkan semua otot. Tapi salah satu hewan paling menakjubkan yang bisa menahan suhu beku adalah gulis ice fish. Ikan ini transparan dan agak mirip ubur-ubur. Dia berenang di perairan Antartika yang gelap dan dingin. Gulis ice fish nyaman di sana karena anti beku dalam darahnya. Lebih tepatnya, itu adalah zat unik yang berfungsi seperti anti beku. Cairan ini mencegah sel, organ, dan seluruh tubuh hewan ini membeku. Tidak ada sel darah merah dalam darah ikan ini yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuhnya. Ini adalah satu-satunya vertebrata dengan kekuatan super seperti itu. Ada organisme di planet kita yang menggunakan dingin untuk memperpanjang hidup. Para ilmuwan telah menemukan beberapa di antaranya, di S. Siberia. Itu adalah makhluk mikroskopis bersel banyak, seperti cacing kecil yang bisa hidup di dalam freezer selama kurang lebih 10 tahun. Tapi cacing dari Siberia berusia sekitar 24 ribu tahun. Para ilmuwan membawanya ke laboratorium dan mencairkannya. Cacing-cacing itu hidup kembali dan mulai berkembang biak segera setelah berabad-abad tidur. Tubuh mereka bisa masuk ke kriptobiosis. Ini adalah saat organisme yang sepenuhnya beku mampu memiliki fungsi vital minimal. Analisis menunjukkan cacing ini bisa bertahan dalam mode ini selama puluhan ribu tahun. Dan ada banyak hewan seperti itu di planet kita. Selain itu, makhluk-makhluk ini adalah beberapa spesies yang paling tahan terhadap radiasi di dunia. Bisa dibilang, mereka tahan banting. Kembali ke cerita kita. Mungkin saja tubuh John Hilliard mengalami kriptobiosis singkat. Mungkin ada cairan yang tidak membeku di dalam darah gadis itu. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Kini, dia punya pekerjaan biasa dan hampir tidak ingat akan hari itu. Penelitian lebih lanjut tentang topik ini bisa membantu para ilmuwan menciptakan obat-obatan khusus yang bisa dipakai dalam suhu beku. Bayangkan saja, kamu bisa dengan aman keluar di musim dingin dengan cuma memakai kaos dan celana pendek. Uap akan keluar dari tubuhmu dan es di bawah kakimu akan mencair. Kamu akan merasa panas di dalam. Semoga saja ya, tapi secara realistis, produsen mantel musim dingin tentu saja gak bakal membiarkannya.